Bukit pemakan manusia jilid 35. Setelah mendengu serunya, pergi dan cepat undang dia kemari, dia berani membangkang syaratku dengan datang membawa pengiring HMM. Setelah ia masuk nanti, serahkan pengiringnya kepada Toa Hek dan Ji Kim. Rupanya Dayang Cantik itu merupakan orang kepercayaan dari perempuan cantik itu, dan lagi dia pasti sudah menerima hadiah dari tamunya, maka sambil tertawa jalan katanya. Majikanku yang baik, hal ini mana boleh jadi? Mengapa tak boleh jadi kata si perempuan cantik itu sambil mengerditkan matanya yang jeli. Pengiringnya itu toh tidak sampai ikut naik ke atas sampan terlarang kita. Perempuan cantik itu kembali tertawa. Hei, budak! Kau telah mengincar mestika apalagi darinya dia menenggur. Dayang itu benar-benar bernyali besar, dengan lantang dia menjawab. Tiada mestika apa-apa, cuma 16 kata yang terdiri dari 4 baik kalimat. Seperti memahami akan sesuatu, perempuan cantik itu manggut-manggut lalu tertawa terkekeh-kekeh. Selesai tertawa, dengan wajah serius perempuan cantik itu menegur lagi. Hei budak, apakah kupasan hang tisoh kat? Agaknya budak genit itu dapat melihat paras muka majikannya yang kurang beres, dengan serius segera jawabnya. Benar, cuma budak tidak akan melawan perintah majikan hanya dikarenakan soal kecil itu. Sekali lagi perempuan cantik itu tertawa, apa maksudmu? Kalau sudah menerima hadiah orang, mana boleh kau tampar wajahnya? Cuma kita tak boleh tertipu, harus mencari orang untuk dijajalkan lebih dulu. Itulah pemberian dari majikan, kata budak itu sambil tertawa. Perempuan cantik itu berpikir sebentar kemudian katanya lagi, di saat aku mengajaknya membicarakan persoalan kami, kau. Bawalah pengiringnya itu ke istana Mikyong di samping sana, kau harus mencobanya secara baik-baik, tapi apa kau yakin? Mendengar ucapan mana, dengan wajah berserida yang genik itu segera menyaut. Tak usah khawatir majikan, budak tanggung pasti menang perempuan cantik itu kembali tertawa terbahak-bahak. Sewaktu semua lampu kristal dalam istana Mikyong telah berubah menjadi merah semua, kau harus membuka cermin iblis mocing tersebut. Aku hendak menonton bagaimana akhir dari pertarunganmu bersamanya dari ruangan ini. Dayang itu berlagak tersipu-sipu, serunya dengan muka agak memerah. Majikan memalukan sekali keadaanku waktu itu perempuan cantik itu segera tertawa. Bila kau bisa malu, seharusnya sejak dulu sudah mampus, nah, pergilah. Kata-katanya yang terakhir ternyata sudah berubah menjadi dingin sekali bagaikan es Dayang Geni tersebut tak berani banyak komentar lagi, sesudah menjura dalam-dalam, ia segera mendorong pintu kristal itu dan berlalu dari situ. Tak lama kemudian pintu dibuka kembali dan Dayang itu mempersilahkan tamunya masuk sembari melapor. Kokcu dari lembah Taihianmokok tiba. Seorang lelaki yang bertubuh kekar segera berjalan masuk pula ke dalam ruangan itu dengan langkah lebar. Sementara itu, Dayang Geni tadi telah mengundurkan diri dari ruangan sambil merapatkan kembali pintu ruangan. Berhubung lelaki kekar itu sedang menundukkan kepalanya ketika Dayang Genik itu memberikan laporannya, maka dia tak tahu kalau tuan rumah sedang duduk di ruangan tengah tersebut, tanpa terasa dia mendungakan kepalanya dan celingukan ke sekeliling tempat itu. Ketika lelaki itu mendungakan kepalanya untuk mencari di mana tuan rumah berada itulah, serta merta tampak jelas wajah aslinya, ternyata dia tak lain adalah Lok Hun Pei tersebut. Tentu saja dia pun tak lain adalah San Chu dari Bukit Pemakan Manusia, Mao Tin Hang adanya. Tapi mengapa Dayang Genik itu melaporkan namanya sebagai Kok Chu dari Lembah Taihian Mokok? Tapi terlepas dia adalah Kok Chu dari Lembah manapun, yang pasti dia tak lain adalah Mao Tin Hang. Sudah satu putaran Mao Tin Hang mencari tuan rumah tapi belum juga ketemukan orangnya, tanpa terasa lagi dia masuk ke ruang tengah dengan kening berkerut. Sesudah berjalan beberapa langkah akhirnya dia menemukan tempat yang menonjol ke dalam itu, kemudian setelah diperhatikan beberapa saat, tertawalah dia, dengan cepat ia berpaling ke arah singgah sana di mana kepala perempuan cantik itu berada, kemudian setelah menjurah katanya. Hu Jin, semenjak berpisah baik-baikah kau perempuan cantik itu tertawa. Apakah kau pun berada dalam keadaan baik-baik? Mari, 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 duduklah di sisiku sini. Ucapan itu amat lembut dan menggairahkan, siapapun tak akan menampik atas tawaran tersebut. Tapi Mao Tin Nong tidak bergerak, ia masih tetap berdiri di posisi semula sembari menampik. Tak usah, silahkan Hu Jin saja yang datang kemari, bagaimana kalau kita duduk dalam kursi yang terpisah saja. Mendengar itu, sambil tertawa perempuan cantik itu berseru, kenapa? Apakah Toa Kok Chu masih merasa begitu ketakutan? Mao Tin Hang tertawa getir. Harap Hu Jin memaafkan, sekali kena dipagut tular, selama sepuluh tahun lohu takut dengan tali jerami. Kembali perempuan cantik itu tertawa terkekeh-kekeh, lama kemudian dia baru berkata. Betui juga perkataanmu itu, dalam kolong langit dewasa ini memang hanya Kok Chu seorang yang berhasil meloloskan diri dari sisiku dengan selamat tanpa cidara, bahkan berhasil kabur dengan aman sentosa, itulah sebabnya aku benar-benar sangat merindukanmu. Walaupun berada di atas perahu musuh, kegagahan dan kewibawaan Mao Tin Hang sedikit pun tidak berkurang, katanya kemudian. Sama-sama, Hu Jin pun merupakan satu-satunya musuh besar lohu yang inginku bunuh untuk melampiaskan rasa sakit hatiku, tapi aku merasa tak mampu untuk melakukannya. Kini, perempuan cantik itu tidak tertawa lagi, ujarnya dengan wajah serius. Mao Kok Chu, kau benar-benar merusak suasana, sebenarnya aku pikir setelah bersusah payah kita berjumpa lagi, urusan serius kita bicarakan belakangan saja, yang penting kita harus bersenang-senang lebih dulu. Hu Jin, lohu tidak keberatan untuk bersenang-senang, cuma kebiasaan lohu justru jauh berbeda dengan kebiasaan Hu Jin, aku harus menyelesaikan semua persoalan lebih dahulu sebelum mempunyai kegembiraan untuk bersenang-senang. Oha, kalau begitu mari kita bicarakan soal serius lebih dulu sembari berkata, kepala perempuan cantik itu pun segera melayang keluar. Setelah melayang keluar maka segala sesuatunya pun jadi terang, rupanya ia mengenakan pakaian yang berwarna dan terbuat. Dari bahan yang sama dengan kain tirai, seluruh tubuhnya terbungkus rapat sehingga cuma kepainya saja yang kelihatan. Tangan maupun kakinya juga sama sekali tidak terlihat, itulah sebabnya ketika ia duduk di singgah sana tadi, sepintas lalu seperti nampak kepalanya saja, coba kalau orang tak tahu rahasia tersebut pasti mereka akan menganggapnya sebagai mahluk aneh. Dengan langkah yang lemah gemulai dia berjalan menuju ke sisi kiri ruangan dan duduk di sana. Lalu sambil mengulapkan tangannya, dia berseru kepada Mao Tin Hang sambil tertawa. Mao Kok Chu, silahkan duduk. Mao Tin Hang manggut-manggut, dia lantas duduk di hadapan perempuan cantik itu. Ketika perempuan cantik itu menekan di alas meja yang berbentuk empat persegi panjang itu, dari sisi meja segera meuncur keluar dua buah kotak, dalam kotak berisikan buah-buahan dan botol porselen. Isi botol itu adalah cairan yang berwarna-warna, ada yang penuh ada pula yang tinggal separuh isinya. Mao Kok Chu ucap perempuan cantik itu kemudian, Tentunya kau mengetahui akan wataku, bukan? Mao Tin Hang mengangguk. Betul, Lohu merasa bangga akan hal itu. Sambil tertawa kembali perempuan cantik itu berkata, Bagus sekali, dalam botol itu berisikan berbagai macam sari bunga dan sari tumbuh-tumbuhan yang kukumpulkan dengan susah payah untuk dibikin minuman lezat. Apabila Mao Kok Chu benar-benar mengetahui akan wataku itu, maka silahkan saja minum, di atas botol semuanya tercantum nama. Cuma aku percaya sekalipun sudah kau baka juga belum tentu mengetahui artinya. Mao Tin Hang tertawa. Persis seperti apa yang Hu Jin katakan, Lohu memang tidak begitu menguasai tentang minuman arak. Bagus sekali kata perempuan cantik itu sambil tertawa merdu, Kalau begitu kau boleh perhatikan diriku, Bila aku menuang warna apa, kau pun menuang warna apa, Tanggung kau tak berakal salah, Lagi pula setelah diminum pun akan mendatangkan banyak manfaat. Tanda seru. Mao Tin Hang cuma tersenyum dan tidak menjawab. Saat itulah perempuan cantik itu berkata, Sekarang, ambillah dulu cawan kristal di pinggir sana. Mao Tin Hang menurut dan melaksanakan apa yang diminta, Kemudian perempuan cantik itu berkata lebih jauh. Sekarang tuanglah satu bagian yang berwarna hijau, Dua bagian yang putih ditambah satu bagian yang merah dan satu bagian yang kuning emas, Akhirnya tambah dengan dua tetes yang berwarna jeruk, Maka siaplah minuman tersebut. Sementara perempuan cantik itu menyebutkan satu persatu, Maka Mao Tin Hang segera melaksanakan seperti apa yang diperintahkan. Ketika minuman tersebut sudah siap, Perempuan cantik itu segera menekan lagi sebuah tombol dan arak itu pun meluncur masuk kembali ke balik dinding. Mao Tin Hang yang menyaksikan kejadian itu diam-diam mengangguk pikirnya. Hanya 20 tahun tidak berjumpa dengan perempuan ini, Nampaknya kemampuan yang dimiliki tersebut kian lama kian bertambah hebat. Sementara dia berpikir, perempuan cantik itu sudah mengangkat cawanya sambil berseru. Mao Kok Chu, silahkan. Dengan serius Mao Tin Hang menggeleng, tampiknya. Tidak, harap Hu Jin Sudi memaafkan penampikanku ini. Mengapa seru perempuan cantik itu dengan wajah tertegun, Apakah kau masih tidak merasa lega hati? Tapi secara otomatis dia menghentikan perkataannya, Lalu sambil tertawa manggut-manggut, sambungnya kemudian. Baik, mari kita bertukar cawan, seharusnya sekarang tak ada persoalan lagi bukan? Sementara berbicara, dia lantas mengendorkan pegangannya pada cawan tersecut, Sementara cawan itu pun meluncur ke depan dengan mantap dan lamban, Seakan ada sesosok sukna gentayangan saja yang menghantar cawan itu ke hadapan Mao Tin Hang. Bukan hanya itu saja, Sementara berbicara tangan kanannya melemparkan cawan arak sendiri ke depan, Tangan kirinya segera menunjuk ke arah cawan arak milik Mao Tin Hang yang berada di meja cawan itu Segera melayang ke udara dan meluncur ke hadapannya. Tidak usah, cawan araknya tidak usah ditukar kata Mao Tin Hang. Kemudian, sembari berseru, Mao Tin Hang segera mendorong tangan kirinya ke depan Sedang tangan kanannya segera melakukan cengkeraman ke tengah udara. Akhirnya kedua buah cawan arak itu sama-sama terhenti di tengah udara dalam posisi sejajar, Selisih jarak antara kedua cawan itu hanya beberapa inci saja, Untuk maju tak bisa maju, untuk mundur pun tak dapat mundur. Perempuan cantik itu kontan saja berteriak. Bagaimana sih ini? Masa baru saja datang sudah mengajakku beradu tenaga dalam? Apakah kau tidak merasa riku? Sementara berbicara tangan kirinya segera menggapai dengan cepat, Sedangkan tangan kanannya melakukan tekanan, Tampaknya dia tetap bersikeras hendak bertukar cawan. Tapi kali ini Mao Tin Hang sudah melakukan persiapan yang matang, Dia segera menggapaikan pula tangan kanannya sementara tangan kirinya mendorong. Kedua cawan arak tersebut masih tetap melayang di atas udara, Hanya arak yang ada di dalam cawan tersebut bergoncang keras. Lama-kelamaan perempuan cantik itu menjadi agak mendongkol juga, Tiba-tiba dia berseru. Mao Kok Chu, caramu ini sama sekali tidak mirip dengan sikap seorang tamu. Dengan lembut Mao Tin Hang segera berkata, Harap Hu Jin segera menarik kembali cawanmu, Lohu ada persoalan yang hendak disampaikan. Menggunakan kesempatan itu iah perempuan cantik tersebut segera menarik kembali kekuatannya dan berkata, Mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Betul-betul kelewatan kau ini. Sembari berseru dia lantas menggapai lagi dan menarik kembali cawan araknya. Sedangkan Mao Tin Hang segera menarik cawan araknya dan diletakkan di atas meja, Katanya kemudian, Hu Jin, bukankah tadi Lohu sudah mengatakan lebih baik kita membicarakan masalah pokoknya lebih dulu kemudian baru mencari kesenangan? Masa menghormat secawan arak untuk tamu pun kau anggap sebagai suatu kesenangan seru perempuan cantik itu dengan kening berkerut? Tidak, itu merupakan kesopanan dan tata kerama belaka, Mao Tin Hang segera tertawa. Yang dimaksudkan menghormati tamu dengan secawan arak sebagai tata kesopanan tidak termasuk Hu Jin di antaranya. Kok Chu, apa maksud dan penjelasan dari perkataanmu itu seru perempuan cantik itu dengan perasaan tidak habis mengerti? Sekali lagi Mao Tin Hang tertawa. Hu Jin, cairan hijaumu itu adalah Hoa Choa Tan, empedu ular hidup, yang merah adalah Chi Choa Hyat, darah ular merah, yang putih adalah Chen Yu Ho Ching, sari sperma kambing birahi, sedangkan setetes cairan jernih itu melampaui pil kutsuan dari istana terlarang, apabila benda-benda tersebut dicampurkan jadi satu, sekalipun lulun yang minumnya, aku rasa dia pun tak akan mampu untuk membicarakan persoalan pokok dulu serunya. Perempuan cantik itu segera membelalakan matanya lebar-lebar sambil memperlihatkan sinar yang amat aneh, serunya kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Luar biasa, luar biasa, Mao Kok Chu kali ini aku benar-benar merasa amat kagum dengan dirimu. Perkataan Hu Jin kelewat serius, itu mah masih belum terhitung seberapa. Sungguh tak ku sangka setelah berpisah hingga kini, pengetahuan dari Kok Chu bertambah luas, kalau dilihat dari sini, mungkin segala mestika andalanku selama ini tak akan mempan lagi terhadap dirimu. Aha, semuanya itu karena Hu Jin terlampau sungkan, seru Mao Tin Hang cepat. Perempian cantik itu kembali memutar biji matanya, kemudian menatap wajah Mao Tin Hang lekat-lekat, memandangnya sampai lama dan lama sekali. Tanpa terasa Mao Tin Hang bertanya, Hu Jin, apa yang kau perhatikan? Samlil mengerdipkan matanya, jawab perempuan cantik itu. Tin Hang, mungkin aku hendak mengundurkan diri. Mendengar perkataan tersebut, Mao Tin Hang segera merasakan emosinya bergolak, hampir saja dia tak mampu untuk mengendalikan diri. Tapi sekejap matuk kemudian, dia berhasil menenangkan diri, namun sengaja dengan menunjukkan perasaan emosi yang meluap-luap, dia berseru. Jin Jin kau titikkah sungguhkah perkataanmu itu? Pemiatah perempuan itu bernama Jin Jin, sebuah nama yang sangat indah sekali. Jin Jin mengerdip genit lalu sahutnya dengan suara yang sangat eilmen. Tin Hang daulu aku hendak membunuhmu, bahkan tidak segan-segan menggunakan ilmu Huan yang Soh Kuto Ahoat untuk menghadapimu, hendak membinasakan kau, tahukah kau apa sebabnya? Sepasang mata mautin ho'ok telah berubah menjadi merah, air mata sudah mengembang dalam kelopak matanya agak terisak sahutnya. Aku hingga kinipun aku masih tidak habis mengerti Jin Jin segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, hal ini semua tak lain karena aku gemas kepadamu. Ucapan tersebut amat merayu, amat mempersonakan hati orang, membuat pendengarannya serasa tulang belulangnya pada lepas semua. Demikian pula halnya dengan mautin hang tapi sekarang hatinya sudah mendingin dan mengeras seperti baja, hatinya kaku seperti batu karang, lambungnya seperti bukit salju dan dadanya penuh dengan hawa dingin yang merasuk tulang. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh rayuan perempuan cantik itu. Tapi dia toh berlagak jaga seakan-akan terayu oleh perempuan itu, mendadak saja dia bangkit berdiri, mukanya, telinganya berubah menjadi merah, tangan dan kakinya gemetar. Napasnya memburu seakan-akan setiap saat hendak menubruk tubuh jenjin, dan menelannya hidup-hidup. Tapi akhirnya dia hanya melelehkan dua titik air mata, sambil menghela napas katanya pura-pura. Ya, aku pun tahu kalau kau amat benci kepadaku, tapi, tapi mengapa bisa begitu? Karena kau tidak becus, selalu saja selisih sedikit daripadaku meski hanya selisih sedikit saja, tapi kau harus tahu, selisih tersebut adalah begitu mengemaskan begitu menjengkelkan hati. Kau bilang, setiap kali berhubungan sudah pasti akan gembira dan merasa tenang, tetapi justru karena ketidakbecusanmu itu karena kau tak men berlatih ilmu Tian Im Chi Sud. Akhirnya di saat-saat terakhirku mendapatkan kegembiraan yang paling top, aku selalu harus kecewa dan seolah-olah terperosok dalam gudang saljunan dingin. Sekali begitu, dua kali begitu dan selanjutnya begitu terus, aku, kecuali aku memencimu, akhirnya aku jadi ingin membunuhmu selain itu, apalagi yang bisa kulakukan. Apalagi? Mautin Hang menghela nafsu panjang. Tegermu itu memang tepat, tapi... Jin Jin, mengapa kau tidak berpikir, pernahkah kau memberi waktu kepadaku agar hatiku menjadi tenang dan berlatih diri beberapa saat? Jin Jin segera tertawa cekikikan. Buat apa kau harus berkata demikian? Seandainya di kemudian hari aku tidak merasa kalau diriku pun bersalah, hari ini apa mungkin aku bersedia datang dari tempat jauh untuk menantikan kedatanganmu di telaga yang dingin ini? Mautin Hang menundukkan kepalanya rendah-rendah, lalu menghela nafas panjang. Terima kasih atas kebaikanmu itu, sayang sekali, dia sengaja berhenti berbicara dan menghela nafas lagi. Sayang apa seru Jin Jin dengan tak sabar. Dengan sorot marah yang murung dan penuh kekesalan Mautin Hang melirik sekejap ke arahnya, lalu menjawab. Jin Jin, tahukah kau mengapa aku menggunakan tanda pengenalan untuk mengundang kau bertemu di sini kali ini? Jin Jin mengjeleng. Aku toh bukan dewa, dari mana bisa tahu. Ditingjau dari sikap maupun nada pembicaraan dari Jin Jin, bisa diketahui kalau perasaan hatinya sekarang adalah luapan emosi yang sungguh dan tulus. Sekali lagi Mautin Hang menundukkan kepalanya rendah-rendah, lama kemudian dia baru menjawab. Sebab pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir kalinya untuk kita suami-istri berdua. Paras muka Jin Jin segera berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu, dengan cepat dia melompat bangun dan melayang ke depan, lalu duduk di sisi Mautio Hong. Kali ini Mautin Leong sama sekali tidak bergerak barang sedikit pun jua, dia hanya melirik sekejap ke arahnya sambil tertawa getir. Jin Jin katanya lagi. Kali ini, sekalipun kau hendak menghadapi diriku dengan care yang apapun, aku tak akan ambil peduli. Jin Jin segera menggenggam tangan Mautin Hang, lalu digoyangkan berutang kali, serunya. Aku tak akan menghadapimu dengan car seperti dahulu lagi, tahukah kau aku berbicara sejujurnya kini, kau lebih hebat daripada ku bayangkan sendiri, Mana aku tega untuk menggunakan care seperti itu lagi untuk menghadapi kau. Sekali lagi Mautin Hang tertawa getir, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Terdengar Jin Jin mendesak lebih jauh. Tin Hang, cepat katakan, mengapa pertemuan kita yang terakhir kalinya? Pada waktu itu, setelah aku berpisah denganmu, suatu ketika aku telah berkenalan dengan seorang shishan bernama Paki berhubung banyak hawa murniku yang rusak di tanganmu sehingga tenaga dalamku maju amat lamban. Akhirnya aku ketinggalan jauh dengan kemampuan yang dimiliki sanabatku itu. Justru karena alasan ini, lagi-lagi aku melakukan suatu kesalahan besar, wataku makin lama semakin berubah, aku menjadi mendendam kepadanya sehingga akhirnya membantai seluruh isi keluarganya. Dan sekarang, keturunan san Paki hendak melakukan pembalasan dendam terhadap dirimu seru Jin Jin mendadak. Benar, dia sudah datang dan aku pernah berjumpa dengannya, aku pun telah mencoba kepandayan silatnya yang tangguh. Mugetkin dia juga lebih tangguh daripada dirimu. Sekali lagi Mewo Tin Hang mengiakan, betui, dia memiliki ilmu sin kiam hap it, pedang dan tubuh berpadu, yang luar biasa sekali. Mungkin tiada manusia iagi di kolong langit dewasa ini yang mampu menandingi kelihayannya. Jin Jin segera mendengus dingin. HMM belum tentu begitu, dia akan mampus bila terperangkap dalam barisan Toami Tianhu Siu Tinku. Berbicara sampai di sini, mendadak perempuan tersebut seperti menyadari akan sesuatu, segera serunya. Tin Hang, bukankah kedatanganmu kemari adalah untuk memohon kepadaku agar mengurungnya dengan mempergunakan ilmu barisan tersebut? Ternyata Mewo Tin Hang mengakui secara terus terang. Benar, aku memang ingin memohon bantuanmu, sebab cuma barisan itu saja yang mampu untuk mengurungnya, dan hanya kau yang mungkin bisa menolongku untuk lolos dari bencana ini. Tin Hang, apakah kau tidak merasa terlalu berani untuk mengambil keputusan tersebut? Mau Tin Hang manggut-manggut? Benar, tapi bagaimanapun juga kita kan suami istri, apalagi aku toh merupakan seorang yang sudah ditakdirkan mati, daripada mati di ujung pedang iawan, toh jauh lebih nakan mati di tanganmu sendiri? Jin Jin segera berkerut kening. Apakah tak bisa dibereskan persoalannya dengan mempergunakan care yang lain? Mau Tin Hang menjeleng. Tak mungkin, karena persoalannya adalah dendam berdarah, hutang berdarah dan pembalasan berdarah, maka hanya darah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi Jin Jin berpikir sejenak. Seandainya ku kabulkan permintaanmu itu dan berbaikan kembali denganmu, bersediakah kau untuk turut aku pulang ke rumah kita sana? Mau Tin Hang menjeleng. Keamanan di situ hanya bersifat sementara saja, masa dia tak bisa mengejar sampai ke situ? Jin Jin segera bangkit berdiri, lalu mulai berjalan mondar-mandir di seputar ruangan. Menggunakan kesempatan di saat perempuan itu sedang berjalan mondar-mandir itulah, diam-diam Mau Tin Book melepaskan jubah panjangnya. Ketika Jin Jin melihat Mau Tin Hang sudah melepaskan jubah panjangnya itu, tanpa terasa dia bertanya. Hai, apa yang hendak kau lakukan Mau Tin Hang tertawa getir, Jin Jin, marilah, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang terakhir kalinya, mungkin kesenangan yang kita lakukan sekarang pun merupakan kesenangan yang terakhir kalinya, persoalan apapun tak usah dibicarakan lagi, marilah kita. Tidak tukas Jin Jin sambil menggelengkan dengan wajah serius, Tin Hang, sekarang aku sudah benar-benar menganggap dirimu sebagai suami sendiri, sekalipun perasaan dan sifat kita berbeda pun tak mungkin bakal terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mau Tin Hang segera mengjeleng pula, tidak mungkin tak mungkin bisa kulakukan karena aku adalah orang yang sudah ditakdirkan untuk mati, katanya seolah putus asa. Sekali lagi Jin Jin mendengus. Aku tidak percaya, bila aku tidak mengijankan kau untuk mati, siapa mampu untuk membunuhmu? Mau Tin Hang masih saja menggelengkan kepalanya, cuma kali ini dia tidak bersuara lagi. Dengan gembira Jin Jin berkata lagi. Tin Hang, apakah orang Shisan itu bakal mencari sampai di sini? Mau Tin Hang termenung sambil berpikir sejenak, lalu sahutnya sambil tertawa getir. Siapa tahu, anak muda itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa mengelabungi dirinya. Jin Jin segera tertawa. Sekalipun dia bisa mencari sampai di sini, juga tak mungkin muncul di saat sekarang, atau sekalipun malam ini dia bisa mencari sampai di sini, rasanya juga tiada sesuatu yang perlu ditakuti. Jin Jin kata Mau Tin Hang. Kemudian tahukah kau bahwa selama banyak tahun ini aku terlalu banyak berhutang kepadamu? Tentu saja aku tidak menyangkal kalau ada sementara waktu aku pun merasa amat mendendam kepadamu, tapi setelah kau menjelaskan alasanmu yang lalu, aku lantas mengakui bahwa kesemuanya ini sebetulnya merupakan kesalahanku. Tidak tukas Jin Jin cepat, Tin Hang, ucapanmu memang betul, waktu itu aku terlampau menyiksa kau, padahal kekatnya sama sekali tidak memberi kesempatan kepadamu untuk berlatih diri, itu terlampau mementingkan diriku sendiri. Pelan-pelan Mau Tin Hang mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Jin Jin, kemudian katanya. Sudahlah, jangan berbicara lagi, dalam peristiwa yang lalu kita semua mempunyai kesalahan, yang sudah lewat biarkan saja lewat. Jin Jin tertawa manis, dia lantas bersandar di atas dada Mau Tin Hang sembelari berbisik. Kau baik sekali, sudah banyak tahun aku tak pernah bersandar di atas dada yang begini lebar dan berotot, di masa-masa lampau aku selalu merasa seakan-akan telah kehilangan sesuatu, tetapi sekarang aku baru mengerti. Mau Tin Hang turut tertawa, dia memberikan reaksi yang amat mesra dan hangat. Serta merta keempat lembar bibir mereka menempel dan berciuman dengan mesanya. Dua tubuh itu pun menggeliat-geliat seperti dua ekor ular, saling mengisap dan saling meludah, lama-lama dan lama sekali. Akhirnya Mau Tin Hang mendapat kesempatan untuk berganti nafas, dia menghela nafas panjang. Jin Jin membetulkan duduknya, lalu katanya. Coba lihatlah keadaanmu, baik-baik begini mengapa lagi mesti menghela nafas panjang? Mau Tin Hang menundukkan kepalanya rendah-rendah sewaktu mendongakan kembali dengan wajah serius sahutnya. Jin Jin, benarkah kau bersedia membantuku untuk menghadapi si anak muda tersebut? Jin Jin mengangguk tentu saja aku bersedia untuk melakukan apa saja bagimu, katanya. Ternyata tidak-tidak terlintas rasa gembira di atas wajah Mau Tin Hang, kembali ujarnya. Jin Jin, aku cukup tahu bagaimanakah perasaan cintamu kepadaku, dan aku merasa berterima kasih kepadamu, tapi bagaimanapun juga, dalam peristiwa yang lampau, semuanya merupakan kesalahanku. Oleh sebab itu, aku merasa bahwa untuk melindungi jiwaku, hal ini sudah merupakan hal yang lumrah, tapi tidaklah pantas bila kita harus turun tangan untuk mencelakai si anak muda itu lagi. Mendengar ucapan tersebut, Jin Jin menjadi kegirangan setengah mati, serunya tanpa terasa. Tin Hang, kau benar-benar telah berubah, aku, aku merasa gembira sekali. Bukankah kau pun telah berubah juga kata Mau Tin Hang sambil tersenyum. Dahulu aku terlalu tak mengerti urusan, tapi sekarang sudah tidak. Mau Tin Hang segera menepuk-nepuk bahu Jin Jin, kemudian katanya lebih jauh. Jin Jin, apakah kau telah mengawalkan semua persoalan yang telah ku ucapkan tadi? Jin Jin mengangguk. Tentu saja aku akan mengawalkan permintaanmu itu, dan sudah sepantasnya bila mengawalkan permintaanmu tersebut. Mau Tin Hang tertawa. Kalau begitu aku harus berterima kasih dulu kepadamu, kemudian baru memohon suatu hal lagi kepadamu. Katakanlah, apa permintaanmu itu tanya Jin Jin sambil bersandar kembali dalam rangkulan Mau Tin Hang. Aku berharap agar Kasudi memberi petunjuk kepadaku tentang ilmu Toami Tian Hun Siu Tin tersebut. Ah ah ah, buat apa kau mempelajari ilmu tersebut Jin Jin berseru tertahan. Dengan wajah bersungguh-sungguh Mau Tin Hang berkata, Jin Jin, aku mempunyai dua alasan, Pertama, aku tidak menginginkan kau yang menampilkan diri untuk bermusuhan dengan pemuda Shishan tersebut, karena persoalan ini adalah persoalanku sendiri. Kedua, aku ingin menggunakan sendiri barisan tersebut untuk mengurungnya, agar dia mengira telah kalah di tanganku dan menyerah dengan perasaan takluk, sehingga ambisinya untuk membalas dendam kepadamu diurungkan. Cuma, kau tidak usah khawatir Jin Jin aku tidak ingin mengetahui rahasia dari ilmu barisan tersebut karena kepandayan itu merupakan andalanmu, aku tidak lebih hanya ingin mengetahui bagaimana caranya masuk dan keluar secara bebas karena hal mana sudah lebih dari cukup bagi diriku. Penjelasan mana segera berhasil memusnahkan kembali rasa curiga yang baru saja timbul dalam hati Jin Jin, padahal disinilah letak kelihayan dari akal muslihat dan kelicikan Mao Tin Hang, dia telah menunggangi keterus terangan Jin Jin yang sedang dimabuk cinta. Maka Jin Jin segera bangkit berdiri dan berjalan menuju ke tempat singgah sananya, dari suatu tempat di sekitar sana dia mengeluarkan kitab rahasia Toami Tian Hun Siu Tin tersebut. Setelah itu sambil melemparkan kitab tadi kehadapan Mao Tin Hang, dia berkata, periksalah sendiri, pada halaman pertama diterangkan asal mula dari ilmu barisan tersebut, kemudian Ker untuk mengatur ilmu barisan, sedangkan pada dua halaman yang terakhir tercantum Ker untuk masuk keluar dari barisan tersebut secara leluasa seperti apa yang kau kehendaki. Sambil tersenyum Mao Tin Hang manggut-manggut terhadap Jin Jin sebagai tanda terima kasihnya. Kemudian ia tidak memperhatikan ke arah Jin Jin lagi, dia pun tidak membuka halaman pertama kitab tersebut, melainkan hanya membuka pada dua halaman yang terakhir dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mempelajari semua isi kitab mana. Jin Jin sendiri, meski sudah hilang rasa curiganya, bukan berarti sama sekali mengendorkan kewaspadaannya, sekarang dia baru benar-benar merasa berlegah hati, dan sekulung senyuman yang polos segera tersungging di ujung bibirnya. Jin Jin memang seorang perempuan jalang, dan hal ini tak bakal keliru, tapi dulunya dia adalah seorang gadis polos yang berhati bajik, justru salah bertemu orang itulah berakibat dia melakukan hal-hal seperti itu. Sejak dipaksa untuk meninggalkan perempuan itu, sesungguhnya Mao Tin Hang sudah merasa membenci dirinya sehingga merusak ketulang sum-sum, tapi Mao Ti Hang yang memang memahami watak dari Jin Jin segera melakukan siasat menyiksa diri untuk memancing perempuan tersebut agar masuk ke dalam perangkap. Ternyata Jin Jin memang masuk perangkap. Tak selang berapa saat kemudian, Mao Tin Hang telah menutup kembali kitab pusaka itu dan disodorkan kembali ke hadapan Jin Jin kemudian katanya. Aku rasa kera itu sudah cukup kupahami, terima kasih banyak atas kebaikanmu itu. Jin Jin tertawa. Simpan saja dalam sakumu, bila adu waktu boleh kau periksa sekali lagi dari awal sampai akhir, aku sudah hafal semua itu kitab itu di luar kepala, bahkan berhasil juga menciptakan banyak perubahan yang lain, aku sudah tidak membutuhkan kitab itu lagi. Tidak kata Mao Tin Hang dengan wajah serius sembari menggeleng, aku bersumpah tak akan memeriksa kitab pusaka itu lagi. Mengapa begitu tanya Jin Jin dengan kening berkerut? Mao Tin Hang hanya tersenyum sambil menggeleng, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa, kitab tersebut segera disodorkan kembali ke dalam pangkuan Jin Jin. Sikap maupun tindak tanduknya yang gagah dan hangat ini segera membuat Jin Jin merasa gembira sekali. Baru saja dia menyimpan kembali kitab pusaka itu, Mao Tin Hang telah memeluknya sambil berbisik. Jin Jin, aku, aku, ingin. Merah jengah selembar wajah Jin Jin, ucapan tersebut kontan saja membuat seluruh tubuh perempuan itu menjadi lemas, dia segera menyandarkan kepalanya di atas dada Mao Tin Hang dan merintih lirih. Dengan lembut dan metra Mao Tin Hang membaringkan tubuh Jin Jin di atas permadani yang tebal, kasur untuk duduk dijadikan sebagai bantal mereka pun berbaring sambil berpelukan. Mao Tin Hang segera menfaatkan kesempatan itu untuk mulai menggerayangi seluruh bagian rahasia dari tubuh si perempuan cantik itu. Mendadak Jin Jin berseru tertahan, aduh celaka, hampir saja aku membuat suatu kesalahan besar. Kesalahan apa tanya Mao Tin Hang dengan paras muka berubah sangat hebat. Aku ingin bertanya kepadamu, apa hubunganmu dengan pengiringmu itu? Mao Tin Hang menghela nafas panjang. Terus terang saja ku katakan, dia adakah Piao Koku, aku bisa berubah menjadi seperti ini, 80% gara-gara menuruti kata-kata jahatnya cuma. Berkilat sepasang metu Jin Jin, segera selanya. Tin Hang, bukankah di kemudian hari kita akan menjadi orang baik? Kau tak usah khawatir, aku bersumpah akan. Jin Jin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tak usah bersumpah, aku mempercayai perkataanmu itu tukasnya. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya Iagi. Tapi aku rasa Piao Koku itu benar-benar merupakan seorang manusia jahat sekali. Mao Tin Hang segera menghela nafas panjang. Aai aku tahu kalau dia jahat, tapi apa dayaku keluhnya dengan sedih. Jin Jin segera tertawa manis. Masih ingatkah kau dengan inang pengasuhku dulu tentu saja masih ingat, masa dia masih hidup. Jin Jin menggeleng. Sudah mati, cuma dia mempunyai seorang anak gadis yang tetap berada di sisiku. Mao Tin Hang yang cerdik segera berseru. Apakah orang itu adalah si nona yang memberi laporan tadi? Iya, betul, memang dia, ia memberitahukan kepadaku kalau kau pernah mewariskan ilmu Hang Te E Soh Katsin Kang kepadanya sebagai imbalan karena kau membawa pengiringmu. Benarkah demikian? Mao Tin Hang segera tertawa jengah. Maafkan landaku Jin Jin aku harus berbuat demikian. Jin Jin segera melemparkan sebuah kerlingan ke arah Mao Tin Hang, kemudian serunya. Aku tahu, pada walau itu kau memang harus bersikap sangat berhati-hati. Tidak mau Tin Hang menjeleng Piao Koko lah yang memaksa aku berbuat demikian. Jin Jin segera mencegahnya untuk berkata lebih jauh tukasnya. Tin Hang, aku ingin bertanya kepadamu, mati hidup Piao Komu. Itu apakah? Aku merasa tak tega untuk turun tangan sendiri terhadap dirinya selama Tin Hang cepat, seandainya ada orang yang bisa mewakili aku untuk menyingkirkan dia, berbicara soal perasaan, aku akan berterima kasih sekali terhadap orang ini. Jin Jin mencibirkan bibirnya dan tertawa. Tin Hang terlepas apapun yang kau ucapkan, orang itu adalah Piao Komu. Begini saja, asalkan dia tidak menaruh niat jahat terlebih dulu, aku akan mengampuni jiwanya. Tanpa terasa mau Tin Hang segera bertanya. Niat jahat apakah yang timbul di dalam hatinya Jin Jin segera mcdengus? HMM, bila dugaanku tidak salah, dia telah tertarik oleh kecantikan Bikui, si Mawar, bahkan menaruh maksud jelek, justru dialah yang hendak memanfaatkan ilmu HWTE Sohkat Taihoat tersebut untuk menghisap sari hawaim dari dalam tubuh si Mawar. Tanda seru, Mao Tin Hang segera berlagak seolah-olah terperanjat, aduh celaka, kalau begitu cepat beritahu kepada si Mawar, sekarang mereka berdua justru sedang berada bersama-sama. Jin Jin segera mengerling sekejap ke arah Mao Tin Hang, lalu ujarnya pelan. Apa tidak terlambat bila diberitahu pada saat ini sekarang mereka berdua sedang mencoba untuk memperaktikan pekerjaan yang menarik hati itu, mari kita saksikan bersama, coba kita lihat bagaimana kahwata dari Piyo Komu itu. Apakah tak terlalu terlambat untuk mencegah mereka tanya Mao Tin Hang? Jin Jin menggeleng. Mereka toh bukan laki perempuan biasa, sekalipun permainannya berhenti sampai di tengah jalan pun tidak menjadi soal, tapi sekarang mereka sedang bersenggama dengan saling menghisap tenaga murni masing-masing, apabila sampai kaget, bisa jadi akan berakibat jalan api meruju neraka. Aai, kalau begitu, akulah yang mencelakai jiwa si bunga mawar kata Mao Tin Hang sambil menghela nafas panjang. Kembali Jin Jin tertawa. Belum tentu, seandainya Piyo Komu telah mempunyai niat jahat, mungkin akibatnya sukar dilukiskan dengan kere kata, sekarang coba bantulah tekanlah tombol di bawah meja sebelah kanan sana. Untuk apa tanya Mao Tin Hang dengan perasaan tidak habis mengerti. Jin Jin tertawa. Tak usah bertanya, asal tekan saja tombol tersebut, dengan sendirinya kau akan tahu apa gerangan yang bakal terjadi. Mao Tin Hang menurut dan segera mencari tombol rahasia tersebut, kemudian menekannya. Di saat ia bangkit berdiri tadi, entah sejak kapan Jin Jin telah melepaskan gaun panjang serta pakaian luarnya yang berwarna merah. Ternyata di balik pakaian tadi, perempuan tersebut sama sekali tidak mengenakan apa-apa lagi, jadi dia berada dalam keadaan telanjang. Potongan badannya yang indah dan menggiuran ini tak pernah dilupakan Mao Tin Hang selama ini, tanpa terasa lagi dia menelan air liur, sementara dari balik matanya terpancar keluar hawa napsu birahi yang menyatanya lah. Pada saat itulah, terdengar suara berisik dan meja itu telah bergeser ke samping sehingga di tengah ruangan itu muncul sebuah kaca yang lebar. Di atas kaca tadi terbias bayangan manusia, ternyata mereka adalah sepasang lelaki perempuan dalam keadaan telanjang bulat. Yang bukan lain adalah pengiringnya, bajingan shikwa, sedangkan yang perempuan si bunga mawar. Waktu itu, kedua orang lelaki perempuan itu sedang bertumpang tindih dengan hebatnya. Si bunga mawar sedang menggoyangkan pinggulnya meliuk kemana kemari bagaikan orang kalap, sedangkan kuacun seng seperti seekor harimau ganas menyerang dengan sangat hebatnya. Semua kejadian dan pemandangan yang tertera di depan matu itu, kontan saja menimbulkan rangsangan dan gejolak pirahi dalam dada Mao Tin Hang. Apalagi di sisi telinganya terdengar suara bisikan jin-jin yang lemah lembut, meski sorot mata Mao Tin Hang tak pernah berpisah dari balik kaca tersebut, tangannya pun tak pernah berhenti menggerayangi bagian-bagian terahasia di tubuh jin-jin. Tak selang berapa saat kemudian, mereka berdua pun. Walaupun Mao Tin Hang sedang bekerja keras untuk melakukan pertempuran, namun ia tak pernah melupakan semua rencana busuknya, ketika matanya melirik sekali lagi ke arah cermin, paras mukanya segera berubah, peluh sebesar kacang ke delai pun jatuh bercucuran dengan amat gerasnya. Kalau dilihat dari apa yang terpampang dari cermin, rupanya Kua Chun Seng sedang mempergunakan Hang Te E Soh Kat Tai Hoat untuk membuat si bunga mawar menjadi kalap. Bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung beberapa saat lagi, dalam keadaan tanpa sadar si bunga mawar tak akan mampu untuk mengendalikan gejolak aneh yang membara dalam dadanya itu sehingga tanpa sadar akan memuntahkan sendiri seluruh hawa murninya. Perasaan seperti ini sudah pernah dirasakan sendiri oleh Mao Tin Hang di masa lalu. Kenikmatan dan kegembiraannya pada waktu itu tak mungkin bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang lain di dunia ini. Akan tetapi di saat kenikmatan tersebut sudah mendekati akhir, maka sebagai gantinya akan kehilangan selembar nyawa, dahulu di saat yang terakhir inilah Mao Tin Hang segera menyadari kesilafannya itu dan segera mengendalikan diri, sehingga walaupun hawa murninya sudah ditumpahkan keluar namun tenaga dalamnya tidak sampai lenyap. Dan sekarang Mao Tin Hang sudah dapat melihat, dalam saat-saat itulah si bunga mawar akan kehabisan tenaga murni, dia pun bakal mati. Menyaksikan semua rencana busuknya satu persatu berhasil dengan sukses itulah, dia sengaja berubah wajah untuk menenteramkan hati Jin Jin. Betui juga, ketika Jin Jin menyaksikan Mao Tin Hang menunjukkan rasa gelisah untuk keselamatan jiwa si bunga mawar, tiba-tiba ia tertawa cekikikan. Mendengar suara cekikikan tersebut tanpa terasa Mao Tin Hang bertanya. Bajingan keparat itu akan segera berhasil dengan niat busuknya, sekarang bukannya kau berusaha untuk menolong si bunga mawar, Sebaliknya malah tertawa, aku benar-benar tidak habis mengerti apa maksud hatimu sebenarnya. Jin Jin mendengus. Tin Hang, kau toh sudah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Seandainya aku ingin membunuh manusia seperti Piao Komu itu, menurut pendapatmu pantaskah ku lakukan hal mana? Dia berani berbuat sewenang-wenang, tentu saja pantas menerima hukuman tersebut. Bagus sekali, kalau begitu mari kita beristirahat sebentar dalam keadaan begini, coba kita saksikan bagaimana akhirnya. Tergerak hati Mao Tin Hang setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian. Buat apa kita mesti menyaksikan akibat dari peristiwa tersebut? Si bunga mawar akan kehilangan hawa murninya dan mati secara mengenaskan. Huuh, enak betul kalau berpikir, si bunga mawar adalah orang kepercayaanku, masa aku tega membiarkan diamati. Terus terang saja ku katakan sesungguhnya Piao Komu itulah yang sudah hampir mampus. Mendengar perkataan itu. Mao Tin Hang baru benar-benar merasa terperanjat, serunya. Jin Jin, kau jangan membandingkan diriku yang kena kau tipu tempoh hari. Jin Jin tertawa merdu. Aku mengerti, kali ini kau memang tidak bermaksud, tapi Piao Komu yang justru punya maksud jahat sehingga tertipu oleh tipu musliat sendiri. Apakah kau tidak mengerti apa yang menjadi tandingan dari ilmu Hang Teo Sohka tersebut? Mao Tin Hang segera merasakan hatinya amat terkesiap. Apakah selama beberapa tahun ini kau telah berhasil menguasai ilmu Sikhuai Hoat, ilmu perempuan batu? Jin Jin segera tertawa terkekeh-kekeh. Bukan cuma Sikhat Tai Hoat saja, bahkan aku pun dapat menggesarkan posisi jalan darah. Bayangkan saja, kalau Piao Komu itu tak mampu berhubungan iangsung dengan Hawa Im, bagaimana mungkin tidak akan berhasil dengan niat jahatnya? Mendengar penjelasan mana, Mao Tin Hang segera berpekik, oh oh oh, sungguh beruntung sebenarnya dalam rencana semula. Dia menganggap sudah tidak membutuhkan Jin Jin lagi setelah dia berhasil mengetahui bagaimana care untuk masuk keluar dari barisan tol amitian seluhun tin tersebut serta tempat menyimpan kitab pusaka itu. Maka dia pun bermaksud menggunakan kesempatan dikalah mengadakan hubungan senggama nanti, seperti apa yang pernah dialami dulu, diam-diam dia akan menggunakan ilmu Hang Te E Sohkat untuk menghisap Hawa Murni Jin Jin sehingga perempuan itu mampus. Tapi sekarang-sekarang, dia baru merasa bersyukur karena ia tidak bertindak secara gegabah, kalau tidak, bisa jadi ia sudah mampus dalam melaksanakan permainan menuju ke sorga dunia itu. Berpikir sampai di sini, dia segera memperlihatkan sikap yang amat gembira, serunya sambil tertawa. Bagus sekali kalau begitu. Jin Jin berpaling dan memandang ke arahnya lalu serunya, apakah kau tidak merasa berlibah hati menyaksikan kematian dari Piao Komu itu? Mautin Hang mengjeleng. Jin Jin merupakan kebalikannya, demi ketenanganku di kemudian hari serta ketenangan dunia persilatan di masa mendatang, dia memang lebih baik mati daripada hidup, oleh sebab itu aku. Mendadak ucapannya terpotong oleh adegan yang muncul dari balik cermin tersebut. Rupanya adegan pertempuran yang muncul dari balik cermin itu sudah menunjukkan perkembangan lebih jauh. Si bunga mawar yang tadi masih bergoyang pinggul seperti orang kalap itu sekarang nampak jauh lebih tenang, sebaliknya terhadap dirinya Kuacun Seng kini justru telah berubah hebat, selembar wajahnya berubah menjadi merah padam seperti buah apel yang sudah matang. Ketika ia memperhatikan lebih jauh, maka tampaklah tubuh kedua orang itu dari batas pinggang ke atas saling menempel satu sama lain. Tidak, atau lebih tepatnya adalah Kuacun Seng sudah kehabisan tenaga dan lelah setengah mati sehingga tak mampu lagi untuk mempertahankan berat badannya. Yang lebih aneh lagi adalah keadaan Kuacun Seng yang sebenarnya sudah ibarat ikan yang terpancing dan tinggal menunggu saat kematiannya, namun ia seperti tidak menyadari ikan hal itu, ia masih saja menelan dan melalap perempuan cantik itu dengan rakus dan Tentu saja keadaannya saat ini sudah terperangkap sama sekali dan tak mungkin bisa lolos, kendatipun dia ingin melepaskan diripun, sama saja akan menemui jalan kematian, memang hal inilah yang menjadi alasan Kuacun Seng mengapa dia mati pun mati romantis. Agaknya Mao Tin Hang sudah dapat menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas, sambil bersandar di tubuh Jin Jin, katanya dengan tak bertenaga. Singkirkan cermin tersebut, aku sudah tak tega untuk memandang lebih jauh. Sewaktu dia mengucapkan kata-kata itu, situasi kembali terjadi perubahan. Rupanya pada saat itu Jin Jin pun dipengaruhi oleh perasaan tak tega, mendadak ia menekan sebuah tombol dan berseru. Hei budak, sudah cukup, enyahkan saja diadari sini, jangan kau kotori perauku ini. Sembari berkata, cermin itu segera menutup kembali. Tapi saat itulah terdengar si bunga mawar sedang berseru, Hu Jin, sudah terlambat, dia, dia telah mengotori perau. Kita, budak setan bentak Jin Jin keras-keras, biarkan dia hidup dan hantar dia pergi, kemudian datang kemari untuk melayani tuan kita. Cuan kita. Hu Jin apakah kau lupa? Tutup muiut bentak Jin Jin dengan penuh kegusaran, makin lama kau semakin tak tahu diri. Suasana menjadi hening untuk sementara dan tidak terdengar suara jawaban lagi, memanfaatkan kesempatan tersebut. Mau Tin Hong segera berkata dengan nada menyesal, Jin Jin, tampaknya perempuan yang belum pernah ku jumpai ini pun menaruh perasaan benci kepadaku? Tin Hong, kata Jin Jin sambil memeluknya erat-erat. Anak kecil tak tahu urusan, harap kau jangan masukkan ucapkan tersebut dalam hati kecilmu. Mau Tin Hong tertawa getir. Jin Jin, apakah kau tidak melihat keadaan kita sekarang, kau suruh dia datang kemari? Sambil tersenyum Jin Jin segera mendorong tubuh Mau Tin Hong, kemudian katanya. Hampir saja aku lupakan hal ini, cepatlah kenakan kembali pakaianmu. Memakai baju seperti ada maksud tertentu Mau Tin Hong berseru, apakah kita tidak? Jin Jin segera menol tipi Mau Tin Hong seraya berseru. Anak bodoh, kau anggap aku tidak mengetahui akan maksud hatimu itu. Tapi setelah menyaksikan adegan yang mengesankan tadi, siapa lagi yang berniat untuk mencari kesenangan? Sudahlah, ayo cepat mengenakan kembali pakaianmu. Mau Tin Hong tertawa getir. Semakin baik hatimu kepadaku, aku jadi semakin menyesali perbuatanku dahulu atas dirimu. Jin Jin mengerling mesra ke arahnya lalu berseru. Sudah cukup kalau berbicara kelewat banyak, jangan salahkan kalau aku akan menaruh curiga lagi atas dirimu. Mau Tin Hong tertawa dan tidak berbicara lagi, dengan cepat dia mengenakan kembali pakaiannya. JM Jim pun mengenakan kembali pakaiannya kemudian mengatur segala sesuatunya menjadi seperti semula. Tak selang berapa saat kemudian, pintu kristal di sebelah kanan sudah dibuka orang, si bunga mawar cantik pun dengan muka merah bercahaya rapi menatap wajah Mio Ting Hang berulang kali. Mau Tin Bong memang pandai bersandiwara dia segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Hu Jin, seru si bunga mawar tapi belum selesai perkataan tersebut diutarakan, Jin JM telah menukas dengan cepat. Coba kau lihat keadaanmu si budak, makin lama semakin tak genas saja, rambut belum lagi disisir sudah masuk kemari, ayo cepat pergi membersihkan badan lebih dulu, mana orang itu si mawar tertawa manis. Hu Jin, aku sudah menyuruh Kim Jin Imau untuk menghantarkan orang itu naik ke daratan. Lah masih bisa berjalan tanyanya. Si bunga mawar segera tertawa cekikikan jalannya sih masih bisa berjalan, tapi keadaannya menggelikan sekali, macam, hiihihi, hiihihi. Tanda petik. Dayang itu segera tertawa terpingkal-pingkal seperti menyaksikan sesuatu yang amat lucu. Jin Jin melirik sekejap ke arah Mawetin Hang yang duduk-menunduk dan membungkam dalam seribu bahasa, kemudian bentaknya keras-keras. Benar-benar tak tahu malu, ayo cepat pergi dan segera kembali ke sini Sambil tertawa si bunga mawar mengiakan dia berlalu dari situ Sebelum pergi, dia masih sempat berpaling dan melotot sekejap ke arah Mao Tin Hong Agaknya Mao Tin Hong ada niat untuk menyuruh si bunga mawar mendengar perkataan Maka sebelum pintu kristal tersebut menutup kembali, dia sudah menghela nafas dan berkata kepada Jin Jin Nampaknya bocah itu amat setia kepadamu Tampaknya Jin Jin dapat menangkap maksud dari Mao Tin Hong Maka sahuknya sambil tertawa Kalau dibicarakan yang sebenarnya, mungkin kau tak percaya Hubunganku dengan nyarat bagai kakak terhadap adik berbicara sampai di situ Jin Jin memandang sekejap ke arah Mao Tin Hong kemudian mengerling ke arah pintu Di sisi pintu kristal nampak masih ada sedikit celah yang kecil, pintu itu belum tertutup rapat Mao Tin Hong segera berpaling ke arah Jin Jin, kemudian kedua orang itu saling berpandangan sekejap dan tersenyum Kalau ucapan yang diutarakan secara terang-terangan belum tentu benar, maka orang bilang kata-kata yang diutarakan di belakang mereka yang bersangkutan tentulah kata-kata yang sebetulnya Maka si Bunga Mawar yang menyadap pembicaraan tersebut dari balik pintu benar-benar masuk perangkap Mao Tin Hong memang ada niat untuk membaiki si Bunga Mawar Maka Jin Jin yang mengetahui akan real ini segera menambahi dengan beberapa patah kata Hal tersebut kontan saja membuat si Bunga Mawar menjadi kegirangan setengah mati Tak selang beberapa saat kemudian, si Bunga Mawar telah muncul kembali, bukan saja rambutnya telah disisir dengan rapih, dia pun sudah berganti pakaian baru Saat itulah Jin Jin baru menggapai ke arah si Bunga Mawar sembari berkata Hei budak, kemarilah dan jumpai to'aya Hu Jin, apakah harus memberi hormat seru si Bunga Mawar? Jin Jin segera melotot besar Kalau tidak demikian, buat apa aku suruh kau memberi hormat tegurnya Dengan perasaan apa boleh buat si Bunga Mawar segera maju ke depan dan memberi hormat kepada Mao Tin Hang, katanya To'aya Bikui memberi hormat untuk kau orang tua Mao Tin Hang segera mengulapkan tangannya seraya berseru Bunga Mawar, Hu Jin sudah banyak membicarakan tentang dirimu, selanjutnya kita adalah sekeluarga dan kau pun tak usah Banyak adat lagi, care seperti ini hanya akan membuat hatiku merasa tidak tenteram saja Ucapan yaak terakhir itu sengaja diucapkan oleh Mao Tin Hang yang licik untuk menarik simpatik orang Di dalam waktu yang amat singkat inilah dia telah berhasil merabah watak dari perempuan tersebut dan dia tahu bahwa ucapan yang terakhir ini pasti akan menimbulkan reaksi dari si Mawar cantik ini Pats hal dia justru hendak menggunakan care itu untuk menunjukkan bahwa ia menyesal Benar juga si Bunga Mawar segera masuk perangkap, dengan cepat perempuan itu berseru Chuan mengapa kau berkata begitu, setiap rumah tangga mempunyai aturan rumah tangga yang berbeda Bikui tak terani membangkangnya, asalkan Chuan juga tidak melakukan permainan gila lagi Sudah barang tentu aku pun akan melayani kau sebagaimana mestinya, katanya Dengan perasaan malu Mao Tin Hang segera manggut-manggut Benar juga perkataanmu itu, selanjutnya kita adalah anggota sekeluarga mari kita bertindak menurut perasaan liang si masing-masing Si Bunga Mawar seperti hendak mengucapkan sesuatu lagi, tapi Jin Jin segera menukas Cukup, sekarang kau boleh menitahkan kepada Jin Imao untuk menyiapkan hidangan, ayo cepat katanya Si Bunga Mawar mengiakan, sambil tersenyum di alantes berlalu dari situ Menggunakan kesempatan tersebut Mao Tin Hang segera mendekati Jin Jin dan mengambil cawan arak yang BS Um diminum tadi Sambil mengangkat cawannya ia berkata lembut Jin Jin, mari ku hormati secawan arak ini untukmu sebagai kenang-kenangan untuk kejadian hari ini Selesai berkata, tidak menunggu dicegah oleh JM Jin lagi, dia segera meneguk habis isi cawan tersebut Dengan gugup si Jin Jin berseru Mengapa sih kau ini? Toh sudah kau ketahui bahwa arak tersebut ada racunnya? Mengapa kau memaksakan diri untuk meneguknya? Inilah hukuman yang paling setimpal bagiku atas kesalahan yang telah ku perbuat Jawab Mao Tin Hang sambil tertawa getir Jin Jin mendengus dingin, ternyata dia pun mengangkat cawannya dan meneguk pula isi cawan tersebut sampai kering Menyaksikan hal ini, Mao Tin Hang kembali menghela nafas panjang Aai Jin Jin, mengapa kau harus nekat berbuat demikian? Jin Jin segera tertawa Apakah kan lupa bahwa aku pun pantas dihukum? Dengan begitu baru adil namanya, nah sekarang mari kita menelan obat penawar racunnya Akhirnya setiap orang menelan sebutir pil penawar tersebut bahkan kedua-duanya sama-sama menderita Sepintas iya lu, kejadian ini nampaknya hanya suatu peristiwa yang berlebih-lebihan dan sama sekali tak ada artinya padahal bukan demikian kenyataannya Mengapa bukan demikian? Hai ini baru akan terjawab di akhir dari kisah tersebut Selang berapa saat kemudian, si bunga mawar telah muncul menghidangkan sayur dan arak dan melayani mereka berdua mengisi perut O-o-o-O-o O-o-o-ooo Fajar meningsing, Tio Yoksim, Kentat dan Cukatan yang berada di perahuloteng belum juga nampak mau tinhang balik kembali Mereka pun tidak melihat kuacun seng kembali pula ke perahuloteng tersebut Tio Yoksim sudah menduga kalau persoalannya agak kurang beres Maka kepada Kang Tat dan Cukatan segera katanya. Aku rasa sudah pasti telah terjadi peristiwa, perahu ini tak bisa dipertahankan terus, lebih baik kita turun ke darat saja. Seandainya si tua bangka itu mendadak kembali bisik Kang Tat dengan perasaan khawatir. Tak menjadi soal, sewaktu meninggalkan perahu tak usah meninggalkan pesan apa-apa, sekembalinya nanti baru memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi. Cukatan termenung beberapa saat iamanya, kemudian berseru. Eh, 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 tunggu dulu, aku merasa heran, sebenarnya si tua bangka itu telah pergi kemana. Bagaimana juga, dia baru bisa ditemukan bila kita sudah turun dari perahu ini, di atas perahu. Baru saja berbicara sampai di situ, mendadak terdengar ada orang mengetuk pintu, menyusul kemudian pintu ruangan dibuka orang. Salah seorang di antar dua orang anggota perkumpulan yang bertugas da'iam ruangan itu sudah melangkah masuk ke dalam kemudian sambil menjurah katanya. Hamba mendapat perintah dari Tiancu nomor satu untuk mengundang Tiancu bertiga membicarakan sesuatu dalam ruang rahasia. Tio Yoksim menjadi tertegun, kemudian serunya. Jadi Tiancu nomor satu telah kembali? Benar, baru saja kembali, jawab orang itu dengan sikap yang sangat menghormat. Cukatan sengaja mendengus, lalu serunya. Kau kembali dan mengatakan kepada Tiancu nomor satu, kalau lohu sekalian akan menantikan kedatangannya di sini. Baru saja perkataan tersebut diutarakan mendadak Cukatan teringat akan satu hal, dia segera bertanya. Apakah majikan ikut kembali? Orang itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Hanya Tianu nomor satu seorang diri yang kembali ke atas. Perahu sahutnya cepat. Kang Tat menjadi keheranan setelah mendengar perkataan itu, kembali tanyanya. Apakah Tiancu kalian sudah tahu kalau lohu sekalian menjatuhkan hukuman mati kepada wakil Chai Chu? Hamba kurang begitu tahu, hamba tidak mengerti apakah Tiancu nomor satu sudah mendengar kabar tentang hal ini atau belum. Tio Yoksim segera mendengus. Baik, kalau begitu sampaikan saja seperti apa yang telah kukatakan tadi, suruh Tiancu nomor satu yang datang kemari untuk berbincang-bincang dengan kami. Namun orang itu sama sekali tidak menjadi gugup, kembali ujarnya dengan hormat. Lapor kepada Tiancu sekalian, Tiancu nomor satu tak dapat datang kemari. Tak dapat datang kemari, keempat patah kata itu kontan saja membangkitkan amarah bagi cukatan, ia segera membentak keras. Apakah sepasang kakinya sudah putus? Siapa tahu perkataan tersebut segera memancing datangnya jawaban dari orang, tadi, sahutnya. Tiancu nomor satu tidak kehilangan sepasang kakinya, namun dia sudah tak mampu berjalan lagi, seluruh tubuhnya menjadi lemas dan bicaranya tidak bertenaga lagi, ketika sampai di bawah perau tadi, hamba sekalianlah yang membopongnya naik. Paras muka Tio Yoksim segera berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia memandang sekejap ke arah cukatan serta kentat. Sekalipun raut wajah mereka bertiga ditutup dengan kain kerudung putih, namun masing-masing pihak dapat memahami perasaan dari rekan-rekan lainnya. Terima kasih telah menonton!